Halo guys, welcome back to My Spello, balik lagi bersama gue, hello, oke, karena di game ini menurut gue perkembangannya lumayan sedikit ya, jadi akhir-akhir ini kita bakalan banyak ngebahas tentang supremasi dan juga tipsnya, oke, kali ini kita bakalan ngadain tips lagi dari bro Mossad ya guys, kali ini dia bakalan pake hero Cao Cao, tapi ini Cao Cao untuk ngelawan Lubu guys, yes, Cao Cao itu counternya itu si Lubu, so, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe, let's go, seperti yang kita tau bahwa kalau misalnya Lubu di bagian penantang sama supremasi, itu adalah hero-hero yang sangat dihindarin sama kita kalau misalnya ketemu di dalam pertempuran, jadi kalau misalnya ketemu Lubu sih, kayak udah jiper duluan teman-teman, tapi disini si Mossad nunjukin permainannya ketika memakai Cao Cao dan meng-counter si Lubu sehingga dia bisa menang di dalam pertempuran ini, dan kita langsung loncat aja ke dalam videonya, dan setelah kita bakalan nonton video itu, kita bakalan langsung praktek teman-teman, let's go! Terima kasih telah menonton! 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 ya, jangan maju dulu, guys, aku hmm wait, 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 wait waduh, mati, bos cial waduh, ini udah dikepung, mek hmm, cial hmm, apa, loh ha, apa ha, ha, ha lu itu bukan lubu, bos kalau lubu, jangan mau maju ke depan markas, ye jangan, jangan markas nganter diri, lu, nganter nyawa, oke jadi, kalau misalnya hero kalian udah ada lubu, baru, bos kalau belum ada lubu, jangan maju ye, bukan lubu, lu bukan lubu, asli kasian deh, gue mau musuhnya nih, mau nge-troll tapi gagah bisa, ye wah, kabur, bos wah, cial kelok, doa waduh, ini sun sang-sangnya udah modar juga, nih hmm, mati nih, mati dia, nih mantap waduh, respon lagi pangtongnya iya 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 ha, ha, ha aduh, sial 1% lagi, bos aduh, oh, 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 dikit lagi ya, begitu dulu guys masalah newbie ya biarpun kita sudah sekuat tenaga tapi kalau misalnya kesalahan satu satu sektor aja udah modar kita ya menurut gue kalau Cao Cao disandingin sama Zhang Zhao Cao Cao sama Diaocan itu mantap sih karena Cao Cao si Diaocan itu ultinya itu area ya terlalu luas menurut gue sih jadi biarpun kalian mau jalan-jalan juga ya masih kena juga sih sebenernya jadi memang seserem itu kalau Diaocan ya kalau Zhang Zhao itu seremnya dia ngejer sih seremnya itu aja oke kalau begitu aja jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ciao